Sejak menikah dengan Charles, Putri Diana nyaris tak pernah merasakan kebahagiaan. Satu-satunya kebahagiaan yang ia rasakan selama pernikahan, yang faktanya memang dipenuhi dengan drama itu adalah anugerah Tuhan berupa dua buah hati yang tampanan menawan. Siapa lagi kalau bukan dua pangeran kecilnya, Pangeran William dan Pangeran Harry. Bahkan setelah meninggal dunia pun, jasadnya tak dimakamkan di Royal Fall, pemakaman keluarga kerajaan Inggris yang melegenda itu. Padahal sebagai ibu kandung Pangeran William dan Pangeran Harry, artinya mendiang Putri Diana juga bagian dari keluarga kerajaan Inggris. Akan tetapi, mengapa jasad mendiang Putri Diana tidak dimakamkan di Royal Fall? Menyimak perjalanan hidup mendiang Putri Diana memang seperti menyaksikan drama penuh liku dan mengharu biru. Dari masa kecilnya yang memprihatinkan lantaran ditinggal sang ibunda yang pergi begitu saja dengan pria lain, hingga mahligai rumah tangganya dengan Charles yang melangsang. Bahkan, setelah meninggalnya pun diwarnai dengan berbagai dugaan teori konspirasi yang menyelimuti. Drama mahligai pernikahan Putri Diana dengan Charles yang sekarang telah menjadi Raja Inggris itu, sudah terasa menjelang hari pernikahan mereka berdua. Saat itu, sang putri telah mengetahui bahwa pria yang nantinya akan menjadi suaminya itu, masih menjalin hubungan gelap dengan sang mantan kekasih. Siapa lagi sang mantan kekasih suaminya itu kalau bukan Camilla, sebelum dinikah resmi oleh Charles pada tahun 2005 dan kini dikenal sebagai Ratu Camilla. Padahal, saat perselingkuhan itu terjadi, Camilla juga bukan wanita single. Statusnya kala itu adalah nyonya Andrew Parker Bowles. Suami pertama Camilla ini tercatat sebagai seorang perwira Angkatan Darat Kerajaan Inggris. Perselingkuhan itu mulai terlihat terang benderang, di mana seminggu setelah pernikahannya dengan Charles, Diana menemukan benda berukir guruf G dan F yang melambangkan Gladys dan Fred, julukan yang digunakan Charles dan Camilla untuk satu sama lain. Namun sayang seribu kali sayang, Diana tak segera menyadari hal-hal mencurigakan tersebut. Saya masih terlalu belum dewasa untuk memahami semua pesan yang datang kepada saya. Dan kemudian seseorang di kantornya memberi tahu saya bahwa suami saya telah membuatkan gelang buntuknya, hujar mendiang putri Diana seperti dikutip mirror. Selakanya lagi, perselingkuhan antara Charles dan Camilla waktu itu ternyata juga mendapat persetujuan dari suami Camilla, Andrew Parker Bowles. Dikatakan bahwa seorang pria Inggris akan selalu menyerahkan istrinya untuk negaranya dan ini memang benar dalam kasus Andrew Parker Bowles, hujar penulis biografi kerajaan Christopher Wilson. Pada tahun 1979, lanjut Wilson hanya ada sedikit kepura-puraan mengenai identitas hubungan antara Charles dan Camilla. Wilson juga mengungkapkan bahwa hampir sepanjang sepekan, Charles akan tinggal di rumah Camilla di Bullhide Manor. Sementara, Andrew Parker Bowles terkadang pulang ke sana pada akhir pekan dan Charles juga ada di rumah tersebut. Kendati sudah begitu jadinya, Diana bisa apa? Ia harus menghadapi semua haru-beru drama dalam rumah tangganya seorang diri. Ayah dan ibu mertuanya, Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II, waktu itu juga tak bisa berbuat banyak. Singkat cerita, perceraian Diana Charles pun tak bisa dielak lagi. Diana dan Charles resmi bercerai pada tahun 1996. Sebenarnya, Diana sudah bisa move on dengan drama perceraiannya itu. Pasalnya, beberapa bulan setelah bercerai, ia sempat dekat dengan beberapa pria dan pria yang terakhir itu adalah Dodi Al-Fayed. Namun, baru saja merasakan manisnya cinta, Diana keburu meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tragis bersama Dodi Al-Fayed di Paris, Perancis. Satu teori konspirasi atas kematian Diana dan Dodi muncul dari Mohamed Al-Fayed, ayah Dodi. Ia yakin Dodi dan Diana dipunuh. Dia ingin mengatakan bahwa kecelakaan itu sudah diatur sedemikian rupa. Ada satu anggota paparazzi yang dibayar oleh petugas keamanan. Kemungkinan besar dia adalah James Anderson yang melakukan pembunuhan dengan mobil Fiat miliknya, mengemudikan mobil dan lampu sorot yang digunakan untuk membutakan Henry Powell, supir yang mengendarai mobil yang ditumpangi Dodi dan Diana. Kata Mohamed Al-Fayed, seperti dikutip The Guardian. Teori konspirasi ini pun semakin menguat manakala James Anderson dikabarkan tewas secara tak wajar. Berdasarkan pemberitaan Evening Standard, James Anderson ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil BMW yang terbakar. Di bagian kepalanya ditemukan lubang yang menganga. Sementara juri dalam pengadilan meyakini bahwa kecelakaan yang merenggut nyawa Diana dan Dodi itu dibicu oleh kecerobohan Henry Powell saat mengemudi dan aksi serampangan fotografer paparazzi yang mengejar mobil yang ditumpangi Diana dan Dodi. Tak berhenti sampai di situ, drama juga mewarnai prosesi pemakaman Putri Diana. Meski jelas-jelas bahwa Mendiang Putri Diana adalah ibu kandung Pangeran William dan Pangeran Harry, yang artinya ia merupakan bagian dari keluarga kerajaan Inggris, namun mengapa jasadnya tak dimakamkan di Royal Fall. Seperti disebutkan CNN Indonesia, Royal Fall yang dibangun atas perintah Raja George III antara tahun 1804 sampai 1810 itu pertama kali digunakan untuk memakamkan anaknya, Putri Amelia, yang meninggal pada tahun 1810. Satu dekade kemudian, Raja George III wafat dan dimakamkan juga di Royal Fall. Setelah itu, raja-raja lain seperti George IV dan William IV pun dimakamkan di sana. Jasad Pangeran Philip pun juga sempat disemayamkan di Royal Fall sebelum dipindahkan untuk dipersatukan dengan jasad Ratu Elizabeth II di Kapel Memorial Raja George IV. Lantas, mengapa jasad Putri Diana tidak dimakamkan di Royal Fall? Ternyata, masih dari CNN Indonesia, Royal Fall hanya diisi anggota keluarga langsung kerajaan Inggris. Sementara itu, Diana bukan lagi anggota keluarga kerajaan setelah bercerai dengan Charles. Berdasarkan kesepakatan perceraian, Diana mendapatkan hak atas apartemennya di Istana Kensington dan gelar Putri Wales. Tetapi, ia melepaskan gelar yang mulia dan klaim atas tahta Inggris. Jasad Putri Diana kemudian dikubur di sebuah pulau yang berada di pusat Altrop Estate. Kompleks tersebut merupakan milik keluarganya Spencer. Spencer merupakan salah satu keluarga aristokrat tertua di Inggris. Sebagaimana diberitakan evening standar, saudara Diana, Earl Spencer mengatakan bahwa Altrop Estate merupakan tempat paling aman untuk menyemayamkan jasad Putri Diana. Ia juga menuturkan bahwa lokasi tersebut dapat memberikan privasi kepada kedua anak Diana, William dan Harry, ketika ingin mengunjungi makam ibunda mereka. terima kasih. Terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya.